Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan kita ingat sewaktu Yesus mengajarkan kepada kita sebuah doa yaitu doa Bapak kami itu pada awalnya Yesus sudah menyebut datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga jadi itulah kalau Yesus dari awal itu sudah mewartakan kerajaan surga atau kerajaan Allah berarti itu sungguh-sungguh hakiki di dalam kehidupan beriman kita sungguh penting dan salah satu bentuk kerajaan Allah tadi itu dalam doa Bapak kami itu Yesus telah mengatakan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga jadi disitu sudah mengandung suatu makna bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah terlaksananya sabda atau kehendak Bapak dan kalau di surga seperti di bumi seperti di surga berarti kita bisa membayangkan keadaan di surga itu macam apa tentu tidak ada pertengkaran tentu tidak ada marah-marahan tentu tidak ada rebutan kekuasaan tentu tidak ada kata-kata yang menyakiti satu sama lain dan sebagi dia dan sebagi dia nah itulah kalau itu yang terjadi di surga dan itu menjadi pelaksanaan kehendak Bapak maka kita juga diajak yuk kita mewujudkan itu di dalam kehidupan bersama di dunia ini dan tadi di dalam Injil Yesus juga mewartakan tentang kerajaan surga kalau Matius itu menggunakan kerajaan surga kalau penginjil yang lain menggunakan kerajaan Allah sama itu yang itu tetapi Yesus tidak memberikan sesuatu membuat satu definisi kerajaan Allah adalah ini 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 dan sebagainya mengapa? kalau definisi itu kan pembatasan berarti ini membatasi sedangkan kerajaan Allah itu isinya kandungannya luar biasa luas dan banyak sekali yang terkangkut di dalamnya semua tentang hak ikhwan kehidupan manusia yang baik dan luhur ada di dalamnya tetapi yang jelas bahwa Yesus tadi mengumpamakan Yesus itu selalu menggunakan perumpamaan kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang kalau itu di ladang berarti itu dunia pertanian orang-orang petani tetapi petani pun juga mereka ini diajak untuk merindukan kerajaan surga itu seluruhnya kalau tadi yang perumpamaan kedua itu tentang pedagang pedagang pun juga jadi profesi apapun itu juga ayo kamu menyadari betapa penting dan berharganya yang namanya kerajaan surga itu ini kalau kamu memperoleh ini wah kamu menjadi orang yang bahagia orang yang tantram orang yang damai orang yang betul-betul hatinya itu penuh dengan sukacita dari Tuhan karena itu tadi baik petani maupun pedagang setelah menemukan itu apa yang disadakan Yesus mereka menjual semuanya itu semua hartanya semua harta untuk apa untuk membeli mutiara dan juga harta yang terpendam itu jadi disitulah artinya seluruh perhatian kita bahkan juga tekat kita perjuangan kita diarahkan untuk bisa memperoleh harta yang disimpan Tuhan tetapi disediakan untuk kita semua itu supaya sungguh-sungguh kita menjadi satu keluarga Allah yang betul-betul mencerminkan situasi seperti di surga surga dunia ini ya surga dunia semacam itu nah kita pada hari ini memperoleh salah satu contoh terhadap yang bagus tentang bagaimana mencari memperoleh dan memujudkan melaksanakan sesuai dengan fungsi dan perananya bagaimana memujudkan kerajaan Allah itu yakni Raja Salomo Salomo dia Raja muda menggantikan ayahnya Daud dia mengatakan saya masih muda Tuhan tetapi diberi kepercayaan untuk memerintah negara Israel ini yang sedemikian besar tapi juga masalahnya begitu pelik macam-macam tantangan dan maka tadi sewaktu Tuhan menawarkan kamu meminta apa sungguh di luar dugaan mungkin kalau kita mintanya tidak seperti itu tetapi itulah Salomo Sadat aku harus mempunyai apa apa yang harus kucamkan dan ku tetapkan menjadi milikku supaya aku mampu menjadi Raja yang adil yang merugunkan dan meluat sejahtera terhadap masyarakat dia minta hati yang penuh bijak hati yang penuh dan juga bisa menimbang perkara 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 tentu saja sebagai Raja akan banyak perkara yang dihadapinya menimbang artinya bagaimana melihat ini yang baik yang mana yang buruk yang mana jadi dengan hati yang tenang hati yang cernih pikiran yang juga cerdas itu akhirnya dia bisa memposisikan diri di tengah masyarakat yang kadang-kadang bertiga dan sebagainya dan sebagainya itu inilah melihat itu Tuhan berkenan ah bagus kamu tidak minta umur panjang kamu tidak minta kekayaan sebanyak banyak kamu tidak minta nyawa musuhmu artinya bisa mengalahkan dalam peperangan untuk meluaskan daerah jajahan dan sebagainya tetapi justru bagaimana hati yang bijak yang bisa menimbang perkara dan juga hati yang bisa memilah-milah mana yang baik dan yang mana yang jahat lalu dipilih mana yang tepat yang baik yang benar yang sungguh-sungguh cocok untuk masyarakat dan terutama berkenan kepada Tuhan jadi ini juga menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan kita ah ternyata umur panjang itu juga tidak menjamin bahwa orang itu bijaksana orang itu hatinya itu penuh dengan pengertian penuh dengan belas kasih penuh dengan apa yang sebenarnya digendaki Allah untuk dirasadakan bisa salah pilih bisa salah mengerti bisa salah menangkap permasalahan dan sebagainya dan sebagainya karena itu dalam kehidupannya Salomon dikenal sebagai raja yang terkenal kebijaksanaannya dia tidak mewartakan tetapi rakyatnya yang dilayani dengan hati dengan cara yang bijak itu 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 sungguh-sungguh merasakan ya sungguh inilah rajaku inilah raja yang merindukan inilah raja yang membuat kami itu bisa tenteran bisa jahteran banyak raja yang negara-negara lain yang belajar kebijaksanaan kepada raja Salomon dan saya kira ini kalau kita mendengar Salomon itu memilih hara itu kepada dalam tawaran Tuhan saya akan bertanya seandainya Anda yang berulang tahun perkaminan ini ya ada yang masih akar relatif muda ada yang sudah 10-15 tahun ada yang sudah 40 tahun lebih dan sebagainya ini dalam situasi Anda kalau Tuhan menawarkan kamu minta apa ayo minta apa apakah kita bisa menolak dari seperti Salomon dan ini tentu saja dihadapkan kepada situasi keluarga Anda masing-masing sedangkan kalau tadi Kerajaan Israel di mana Sarobah pemerintah juga diarahkan menjadi tanda atau wujud warna kerajaan Allah itu ada sekarang dalam keluarga Katoli Tuhan Tuhan mengendaki ayo wujudkan kerajaan Allah itu dalam keluarga mu ini apakah Anda akan minta seperti Salomon hikmat dengan macam-macam rata makna dan itu sehingga ada suatu kehidupan baru ada sesuatu yang sungguh-sungguh akhirnya ya aku butuh kebijaksanaan yang dari Tuhan aku butuh kerendahan hati yang dari Tuhan aku butuh kesabaran yang dari Tuhan aku butuh menahan diri untuk tidak cepat-cepat bereaksi kalau istri atau suamiku akan begini disitu jadi ini menjadi suatu perwenungan kita nah kalau saya saya itu sering-sering menggabarkan atau merenungkan suami istri itu semacam ini saya itu senang menonton badminton tapi badminton yang saya gunakan sebagai contoh itu badminton double double campuran berarti putra dan putri pria dan wanita nah mereka itu tentu sudah berlatih satu sama lain dipasangkan segini misalnya tatik dengan tonok dipasangkan oleh pelatih ini tiba permainannya begini ini tiba permainannya begini ini kalau dipasangkan bisa sering melengkapi bisa menjadi suatu pasangan yang kuat dan sebagainya dan sebagainya dilatih mereka saling menyesuaikan dan sebagainya baru kemudian mereka dimasukkan otak dalam pertandingan menghadapi musuh nah setelah mereka masuk ke aridabat badminton apa yang kita lihat mereka itu betul-betul rukun mereka itu betul saling 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 memahami mereka saling mendukung mereka tidak marah-marahan kalau yang satu itu sedang dicer dengan apa smash-smash yang lain itu mencoba untuk menjaga lapangannya supaya tentu tidak bisa ditembus mereka berjuang untuk menang barang itu dan mereka kalau yang satu salah bisa tidak smash trust tetapi nyangkut dimet yang lain tidak marah malah apa baunya ditepuk tut tos tut tamai tidak lalu musuh tadi juga kalau bisa jatuh yang satu mengejar bola tidak bisa terkejar sampai jatuh-jatuh itu juga tidak lalu mereka itu menyalakan satu satu tidak jadi itu suatu duet duet yang menarik yang menyenangkan dan memang suatu saat saat istirahat mereka minum pelatihnya datang memberi nasihat dan sebagainya dan sebagainya dan ini bagi kita juga menjadi suatu kesempatan kesempatan suami istri suatu saat perlu berjumpa perlu mendengarkan nasihat atau apa dari sang yang menjodohkan dan yang melatih sebagai suami istri Tuhan berjumpa entah itu doa bersama entah rekreasi bareng entah rekreasi bareng baik hal akibat entah kalau itu bisa terjadi dan mereka kalau tak kalah tetapi mereka kalah sampai finish tidak ada yang berhenti di tengah jalan kalah juga ditanggung ini kalah bersama tidak ada kalah yang kria atau yang berbenda kalah bersama pasangan itu yang kalah tetapi kalau kalah itu menjadi kesempatan bagi mereka kita berlatih lebih baik kita melihat keturangan kita masih untuk itu tetapi kalau mereka itu berhasil menang ditutup dengan smash keras dan game mereka meluapkan sebab kita perlukan inilah keberhasilan bersama perjuangan bersama sudah sekalian kalau itu dicoba di katakan dilaksanakan dalam keluarga sebagai suami istri rasa-rasanya nuansa nafas kerajaan Allah itu ada di dalamnya dan itu setelah sekalian mari kita ucapkan provisiat kepada 30 pasang suami istri yang menyegarkan janji mereka kasih setia kasih itu harus setia kasih kalau tidak setia itu bukan kasih kasih setia sampai kapan sampai finish sampai pertandingan hidup di dunia selesai semoga Ramad Tuhan setuju beribah kepada pasangan yang sekarang ini merayakan sukacita perkawinannya dan kita yang lain lagi juga kita semoga memperoleh juga pengaruh dari mereka ini yang ingin membangun kehidupan semakin hari semakin setia semakin hari semakin rukun semakin hari semakin nampak pasangan yang serasi pasangan yang bahagia pasangan yang saling memuliakan Allah semoga rahmat Allah selalu membimbing kita semua Amin selamat